Kasus demam berdarah denggi atau DBD yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Barat masih belum berakhir. Selain perlu kerjasama semua pihak, pemerintah melalui dinas terkait juga diminta untuk lebih memaksimalkan dan lebih serius dalam penanganan DBD. Saat ini kasus demam berdarah denggi di Kota Waringin Barat masih terus terjadi. Di Kecamatan Arut Selatan misalnya di beberapa kelurahan penularan kasus DBD masih tinggi seperti di Kelurahan Madurojo. Upaya yang selama ini dilakukan pemerintah yang melibatkan kelurahan dan juga masyarakat nampaknya belum optimal. Menurut Kelurahan Madurojo, Dini Januar saat dikonfirmasi terkait banyaknya kasus DBD yang menyerang warganya sesuai instruksi camat Arsel. Mengaku telah melakukan upaya untuk mengatasi wabah DBD ini, seperti PSN dan fogging yang dilakukan di setiap lingkungan RT yang terjangkit. Namun demikian, menurutnya untuk mempercepat penurunan DBD perlu ada evaluasi sejauh mana efektivitas penanganan yang dilakukan. Misalnya terkait batas minimal 5 warga yang terjangkit untuk pelaksanaan fogging. Berdasarkan laporan dari RT, dalam 2 bulan terakhir di Kelurahan Madurojo ini cukup banyak kasus DBD, baik itu pada anak-anak maupun pada dewasa. Dan tentu hal ini dikarenakan yang pertama, adanya curah hujan yang cukup tinggi, mulai dari bulan November kemarin sampai bulan Januari ini masih belum terlihat menurun intensitas hujan di wilayah Kelurahan Madurojo dan sekitarnya. Sehingga kami harus tetap waspada terhadap adanya jentik di genangan-genangan pasca hujan yang dapat menyebutkan penyakit BPD yang dapat menyebabkan penyakit di wilayah Kelurahan Madurojo. Harapannya dari kami dari RT maupun dari Kelurahan agar tidak perlu menunggu sampai banyak tulu kasus DBD, tapi cukup dua atau tiga laporan terkait DBD di satu RT mungkin bisa dilaksanakan fogging, sehingga menyadarkan warga bahwa di daerahnya ada penyakit DBD yang berbahaya bagi anak-anak dan keluarga, sehingga terus dilanjutkan dengan kegiatan PSN agar memutus siklus tadi. Hal senada disampaikan salah satu tokoh masyarakat Kelurahan Madurojo Mukri yang mengaku prihatin dengan masih maraknya kasus DBD di wilayah mereka. Menurutnya perlu ada progres lebih yang mestinya dilakukan oleh pemerintah, baik sosialisasi kepada masyarakat maupun upaya penanganan yang lebih intensif lagi. Ini kita tidak boleh diambil biasa-biasa aja ataupun dianggap biasa, karena ini kita punya sejarah ya, kita DBD ini punya sejarah dari zaman dulu, kita sempat begitu endemik, jadi yang ditakutkan terulang lagi zaman sekarang, mohon kepada pemerintah daerahnya untuk cepat tanggap, karena ini saya dengar juga alasannya masalah keuangan, masalah apa macam, daerah punya tanggap dana, tanggap barulang, jadi tolong ini segera diatasi, yang ditakutkan terulang lagi sejarah zaman dulu tentang DBD ini, yang kasian adalah masyarakat, terutama kepada Dinas Kesehatan, saya mohon tomogingan di setiap sekolah-sekolah ataupun di perumahan-perumahan yang dianggap rawan ataupun yang sudah terdampak oleh DBD, mohon segera dikoging dan diberi tanggap darurat, diberi antisipasi dari dini, takut artinya wabah ini semakin meluas-meluas, nantinya kita tidak, jadinya masyarakat akan bingung kemana kami ini. Berdasarkan data dari RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun, menyebutkan bahwa pasien yang dirawat akibat DBD berjumlah puluhan pasien tiap harinya. Sementara menurut data dari tim teknis Dinkes Kota Waringin Barat, periode Januari, terjadi penurunan kasus DBD. Untuk memutus mata rantai penyebaran harus dilakukan pemberantasan sarang nyamuk, foging untuk membunuh indukan nyamuk Aedes Igepti serta sosialisasi kepada seluruh lapisan tentang pola hidup sehat, dan menjaga kebersihan lingkungan terutama bagi wilayah yang rawan penyebaran nyamuk demam berdarah. Tim Liputan, SBTV